Intro Sosialisasi persiapan vaksinasi para santri di Pondok Pesantren Al Munawarroh, Kecamatan Tabir Ulu sekaligus pemantapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Tabir Ulu, Ibtu Ramadhan Agustiansah Dalam kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 ini, Kapolsek Ibtu R. Agustiansah didampingi Kepala Puskesmas Muara Jernih, Erni Kanit Bin Mas, Bribka Ropi Sosialisasi vaksin yang disampaikan Kapolsek dan Kapus ke pengurus jayasan Pondok Pesantren tersebut vaksin COVID-19 bagi murid maupun santri Pondok Pesantren sangat baik dan aman Manfaat vaksinasi bisa membuat heart immunity atau kekebalan tubuh terhadap virus corona dan bisa menghambat penyebaran virus corona sehingga aktivitas bisa kembali berjalan normal Lebih lanjut, Ibtu Agust menjelaskan bahwa penyuntikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, siswa dan para santri merupakan ikhtiar dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan upaya mendukung percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19 Dengan meratanya penyuntikan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Merangin, maka bisa mendukung percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional Untuk itu, mari kita lakukan vaksin COVID-19 agar pemulihan ekonomi nasional bisa kembali normal Dalam sosialisasi tersebut, pihak Pondok Pesantren siap mendukung dan mensusaskan program pemerintah atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di halaman Mapolsek Tabir Ulu pada tanggal 24 September 2021 Namun demikian, pihaknya masih akan meminta persetujuan Wali Santri Pondok Pesantren Al Munawar Dari Kecamatan Tabir Ulu, Merangin Jambi, Tim Liputan melaporkan